musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 balik lagi dengan aku bubaru channel hai konjai youtube di apa kabar hai bunda semua gimana nih kabarnya semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin nah di video kali ini bubar mau masak menu buka puasa ya alhamdulillah gak kerasa puasa sudah memasuki hari ke-12 dan alhamdulillah si kakak kembar selamat puasa 12 hari ini belum ada puasa yang bolong dan alhamdulillah sudah full puasa maghrib doakan ya bun semoga si kakak kembar kuat sampai hari ke-30 puasa maghrib gak ada sakit-sakit kayak di tahun kemarin kalau tahun kemarin buat Mbak Zain itu ada bolong satu gak bolong sih cuman puasanya zuhur gak sampai maghrib karena ada sakit dan itu pun udah bumbar wanti-wanti buat gak puasa tapi dia maksa dan akhirnya bumbar suruh puasa zuhur aja biar gak makin sakit untuk Mbak Zain alhamdulillah full selama satu bulan puasa maghrib semoga tahun ini juga bisa full satu bulan puasa maghrib kalau bunda-bunda semua gimana puasanya udah ada yang bolong atau alhamdulillah masih full komen ya di bawah nah di awal tadi bumbar potongin tempe itu sisa stok dari tempe yang udah bumbar bikin mendungan kemarin ya masih ada segitu dan ada yang busuk-busuk ini bumbar potong-potong tipis-tipis rencana mau buat tempe balado ya atau kering tempe pedas kalau disini namanya atau emang itu nama asal-asalan bumbar aja nah disini Pak Su bantuin bumbar potongin sawi karena disini kemarin ada yang sempat komen masak mie kuning itu diapain nah kebetulan kemarin pas masak mie kuning kok ya sempat bumbar rekod sebenarnya sih ya sama aja kayak bikin mie pakai mie sedap atau mie indomie cuman ini tuh pakai mie kuning atau mie yang biasa bisa pakai sayur ditambah ayam sosis telur kalau disini bumbar sama Pak Su rencananya mau ditambah sama sosis tapi karena kelupaan jadi cuma ditambah ditambah sayur sawi plus jamur aja untuk bumbu mie nya juga masih simpel ya pakai bawang putih sama bawang merah yang dicacah halus lanjut disitu bumbar juga mau bikin bumbu tempe balado tadi ya ini bumbar mau pakai blender aja biar bumbunya lebih halus disini bumbar pakai cabai rawit juga ada cabai merah bawang merah bawang putih dan tomat ini blender bumbar pinjem punya orang tua karena beliau punya dua dan ini nganggur atau enggak dipakai jadi bumbar pinjem dulu nah disini tuh sebenarnya bumbar mau masak sendiri cuman karena si adik dibawa kakungnya atau kakeknya ke rumahnya ke rumah orang tua bumbar kebetulan juga Pak Su juga udah pulang kerja jadi yaudah Pak Su bantuin bumbar masak sebenarnya yang pintar masak tuh malah paksu bumbar tuh banyak belajar dari beliau tapi alhamdulillah meskipun masakan bumbar yang masih ala kadar rasanya enggak ngalor enggak ngidul alhamdulillahnya Pak Su gak pernah komplain dengan apa yang udah bumbar masak dia terima aja deh mungkin mulutnya lidahnya udah terkebar udah bumbar masak entah itu rasanya enggak enak keasinan hambar jadi udah dimakan-makan aja terlalu banyak komen dan alhamdulillah Pak Su tuh mendukung banget ya bumbar untuk bikin video begini kata beliau bumbar jadi rajin masak rajin bersih-bersih ya kalau dulu sih ya emang masak juga emang bersih-bersih cuman kalau dulu rumah gak serap sekarang jadi alhamdulillah Pak Su banyak mendukung untuk terus bikin video-video selanjutnya nah alhamdulillah disini masakan bumbar untuk berbuka udah selesai udah siap udah matang itu ada cendol dikasih sama ibunya bumbar ada kopi buat Pak Su ada paye dan mie nya juga udah matang lanjut ada tempe kering pedas dan ada kurma nah disini bumbar mau masak untuk sahur ya ini pesanan dari si kembar minta dibuatin telur orek nah disini bumbar pakai 3 telur bumbar kocok sampai benar-benar berbusa lanjut nanti bumbar kasih tepung maizena setengah sendok makan dan dicasih air 2 sendok ya biar gak terlalu menggumpal disini tujuannya dikasih tepung maizena biar kental ya telurnya itu gak terlalu encer bumbar ngikutin cara ini dari ibunya bumbar ya sering banget masak telur dicampur pakai tepung maizena gini dan hasilnya pun lebih kental lanjut disini bumbar mau goreng sosis buat camilan tambahan di waktu sahur ya biar bikin semangat si kembar bangun sahurnya nah disini bumbar udah ngomong panjang kali lebar tapi lupa belum nyapa bunda-bunda semua hai bunda-bunda semua gimana ini kabarnya semoga sehat selalu terima kasih yang sudah mengklik video ini dan sudah menonton video ini sampai detik ini semoga kalian menontonnya sampai akhir tanpa di skip dan disini bumbar juga mau ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang selalu support youtube channel bumbar dan bumbar juga mau ucapkan banyak terima kasih dan disini bumbar juga mau nyapa buat kalian yang baru ajak gabung di youtube channel bumbar hai assalamualaikum selamat datang dan salam kenal dari aku bunda 4 orang anak yang punya anak kembar disini aku men-share kegiatan keseharianku di rumah kontrakan semoga kalian gak pernah bosen dengan apa yang udah aku share disini dan semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari apa yang udah aku share dan buang sisi negatif dari apa yang aku share semoga kebaikan kalian dibalas awas dan buat kalian yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan tinggalkan kritik dan sarannya mendukung di kolom komentar dan berikan komentar kalian yang positif untuk terus mendukung video-video Bu Umbar semakin berkembang karena dari komen-komen positif yang kalian tulis disitulah semangat Bu Umbar untuk terus bikin video-video selanjutnya selain dari pak suami yang terus mensupport Bu Umbar untuk bikin video dari komen kalian yang positif juga Bu Umbar dapat semangat untuk terus bikin video-video selanjutnya dan jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke seluruh media sosial yang kalian punya dan yang terpenting untuk tekan tombol subscribe di bawah bantu youtube channel Bu Umbar biar makin berkembang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bu Umbar oke terima kasih nah disini telurnya Bu Umbar orak ari kasih gula garam lada dan saus sauri lanjut nanti Bu Umbar juga mau goreng sosisnya karena biar semangat untuk bangun saurnya karena namanya anak-anak kalau sudah tidur males kalau harus dibangunin nah jadi ini cara Bu Umbar biar mereka semangat untuk bangun saur nah ini Bu Umbar masukin gitu aja ya sosisnya dan nanti Bu Umbar kasih saus udah gitu aja tadi Bu Umbar juga angetin sambal tempe orek pedas yang untuk berbuka itu masih ada sisa Bu Umbar angetin buat sahurnya Bu Umbar sama paksu Alhamdulillah menu sahur udah mateng ada energen kurma buah kurma tempe orek sosis dan telur orek cukup sekian video Bu Umbar hari ini jika ada salah kata Bu Umbar mohon maaf Bu Umbar akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye